Halo sahabat anime, kembali lagi di channel anime OPE Nah, pada kesempatan kali ini, anime OPE akan membahas tentang 5 karakter yang pernah menyelamatkan Luffy dari kematian versi anime OPE Oke, seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Ya, kematian, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, kapan kita akan mati dan dimana kita akan mati Seperti contohnya, kapten kita menggiwara Luffy, dia selalu melibatkan dirinya dalam sebuah pertarungan hidup dan mati Lalu, bagaimana jika teman-temannya tidak menyelamatkan Luffy dari kematian, mungkin bisa saja Luffy sudah tewas dari dulu Nah, berikut merupakan 5 karakter yang pernah menyelamatkan Luffy dari kematian versi anime OPE Oke, yang pertama adalah Akak Gamino Seng Pada awal cerita One Piece, Seng sangat terlihat akrab dengan Luffy Ya, pada waktu itu Luffy masih sangat kecil Seng yang merupakan salah satu Yonko di New World ini merupakan figur yang sangat digagumi oleh Luffy Pada waktu itu, Luffy yang tidak terima karena Seng ditertawakan oleh para bandit gunung Dan akhirnya, Luffy memutuskan untuk datang menemui para bandit gunung itu Para bandit gunung itu pun tidak terima dengan perkataan Luffy Dan akhirnya, mereka membawa Luffy Seng yang mengetahui kejadian tersebut, segera datang untuk menyelamatkan Luffy Namun, sayangnya pada saat itu, Monster Lao datang dan mencoba memakan Luffy Seng yang mengetahui kejadian tersebut, segera bergegas terjung ke laut untuk menyelamatkan Luffy Namun, sayangnya Seng harus merelakan salah satu tangannya Nah, coba kalian pikirkan, apa jadinya jika Seng terlambat menyelamatkan Luffy Oke, lanjut Karakter yang kedua adalah Mount Candy Dragon Saat di Locktown, Luffy sempat tertangkap oleh Bagi di Menara Eksekusi Hampir saja Luffy mati konyol dipenggal oleh Bagi Beruntungnya Luffy, pada waktu itu ada petir yang menyambar Bagi sehingga membuat Bagi pingsan Kuat dugaan petir tersebut merupakan kekuatan dari Mount Candy Dragon yang merupakan ayah dari Luffy Karena sebelumnya, Dragon sempat menyelamatkan Luffy dari serangan Smoker di kota tersebut Nah, apa jadinya jika saja Dragon tidak datang pada waktu itu Oke, lanjut Karakter yang ketiga adalah Roronoa Zoro Ya, Zoro yang ingin menjadi pendekat petang terhebat nomor satu di dunia ini Ternyata pernah mengorbankan nyawanya hanya untuk melindungi kaptennya Pada saat ditelar erbak, Kuma datang untuk menemui Moria Kuma mengunjungi Moria dengan maksud memberitahu Moria tentang sisi bukai baru Setelah Moria kalah di tangan Luffy dan kawan-kawan, Kuma pun datang melawan mereka Alhasil seluruh orang pada saat itu pingsan karena serangan buang-buang kejut Kuma Terkecuali dua orang, yaitu Zoro dan Sanji Kuma pun mengancam akan membunuh Luffy Zoro yang tahu tidak bisa mengalahkan Kuma Akhirnya, Zoro pun tanpa keraguan sedikit pun rela berkorban demi menyelamatkan Luffy Lalu, Kuma mengambil luka yang ada pada tubuh Luffy Setelah itu, Kuma pun memberikannya kepada Zoro Seperti yang dikatakan oleh Kuma sebelumnya kepada Zoro Jika kamu tidak kuat menerima pendudukaan dan luka yang didapat oleh Luffy, maka kamu akan kewas Oke, lanjut Karakter yang keempat adalah Portgas di Ace Pada saat perang Marineford, Luffy yang mati-matian untuk menyelamatkan Ace dari eksekusi hukuman mati pada akhirnya berhasil menyelamatkan Ace Namun, sayangnya Akainu dengan cara liciknya berbicara sesuatu tentang Shirohige kepada Ace yang selalu nomor dua Ace yang tidak terima ayahnya dikatai oleh Akainu memilih untuk melawan Akainu Saat itu, Akainu melihat Luffy yang sedang lengah Ia pun melancarkan serangan mematikan kepada Luffy Luffy yang pada saat itu sudah kehabisan tenaga tidak bisa menghindari serangan dari Akainu Akhirnya, Ace pun datang dan mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Luffy Nah, lanjut Karakter yang terakhir adalah Travagarlow Pada saat akhir dari Perang Besar Marineford, Travagarlow datang ke Marineford dengan kapal selam miliknya Ya, Lau merupakan salah satu bajak Lau dari generasi terburuk dan juga memiliki julukan sebagai dokter kematian Kedatangannya di Marineford sangat membantu Luffy Pada saat itu, Luffy tidak sadarkan diri Dengan kemampuannya sebagai dokter dan juga kekuatan buah iblisnya Ia berhasil mengoperasi Luffy dan menyelamatkan nyawanya dari kematian Coba bayangkan saja jika Travagarlow tidak datang ke Marineford Nah, oke, itu tadi merupakan pembahasan tentang 5 karakter yang pernah menyelamatkan Luffy dari kematian Versi anime OP Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!